Kisah Muhammad Hariri, Waliullah yang jantungnya dititipkan kepada Rasulullah SAW. Kisah cinta kepada Rasulullah SAW dapat kita contoh dari Syekh Muhammad Hariri. Syekh Muhammad Hariri adalah ulama besar yang amat cinta dengan baginda Rasulullah SAW. Sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW, Syekh Muhammad Hariri senang sekali dengan pakaian yang serbah hijau. Selain cinta kepada Rasulullah SAW, ia juga merupakan murid kesayangan dari Al-Habib Muhammad Al-Hadar, yaitu mertua dari Al-Habib Umar bin Hafidz. Kisah paling keramat dan populer dari Syekh Muhammad Hariri adalah, ia dapat hidup di dunia tanpa jantung. Pada suatu saat, Syekh Muhammad Hariri melakukan X-ray atau foto ronsen pada dirinya. Melihat hasil X-ray, sang dokter terkejut karena melihat cetak foto ronsen pada bagian dada karena tidak memiliki organ jantung. Sang dokter yang keheranan bertanya, Engkau ini manusia atau bukan? Syekh Muhammad Hariri balik bertanya pada dokter, Kenapa engkau bertanya seperti itu? Dokter itu mengatakan, Kenapa engkau bisa hidup tanpa jantung? Di mana jantungmu? Syekh Muhammad Hariri pun tersenyum dan berkata, Maaf, jantungku kutitipkan pada kekasihku di Madinah, Sayyidina Muhammad. Kisah Syekh Muhammad Hariri dan Habib Umar bin Hafidz. Syekh Muhammad Hariri merupakan waliullah, orang yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW, dan ia juga dikenal sebagai ulama yang alim. Sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW, Syekh Muhammad Hariri menjadi hobi mengenakan pakaian serba warna hijau. Bahkan, Syekh Muhammad Hariri mampu bertemu dan melihat Rasulullah SAW dengan mudah. Namun, pada suatu waktu ketika Syekh Muhammad Hariri masuk ke Tarim, beliau tidak bisa melihat Rasulullah SAW. Namun, ketika Syekh Muhammad Hariri keluar dari Tarim, beliau akhirnya dapat berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpinya. Lantas, ia menanyakan rasa gelisahnya itu kepada Rasulullah SAW. Mengapa ia tidak dapat melihat Rasul ketika berada di Tarim? Rasulullah SAW menjawab, Kalau engkau sudah sampai di Tarim, cukup sudah engkau melihat aku lewat Umar, yaitu Al-Habib Umar bin Hafidz. Kisah nyata ulama dikubur dan hidup kembali. Suatu saat, Abdullah bin Umar Al-Baydawi sudah dianggap meninggal oleh orang-orang di sekitarnya. Usai dirawat sebagaimana jenazah pada lazimnya, ia dikebumikan dan diratakan tanah di atas pusaranya. Namun, setelah dikubur, Abdullah ternyata belum mati. Hanya jantung dan nafasnya yang berhenti sementara. Demikian dikatakan Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mudar dari Hadramaut, Yaman saat menjawab pertanyaan salah satu pengunjung tentang mati suri dalam acara Haflah Akhir Sanah Pesantren Darut Tauhid Al-Huda, Jatilawang, Wahna Yasa, Banjar Negara, Rabu 25 Mei. Ia melanjutkan, karena orang tersebut hidup namun tidak bisa keluar dari dalam kuburan, Abdullah bin Umar kemudian bernazar. Jika saya bisa hidup kembali ke dunia sebagaimana semula, aku bernazar akan menafsiri Al-Quran. Ternyata, tidak sampai selang waktu lama, ada seorang yang berprofesi sebagai pencuri kain kafan datang menggali kuburan di mana Abdullah dikebumikan. Ia kaget bukan kepalang, jenazah yang ia gali dapat bergerak sendiri. Ia pun lari tunggang langgang. Habib muda itu melanjutkan, jenazah yang hidup lagi ini lalu menyeru kepada pencuri. Hai, jangan lari, kemari. Begini, kamu ini ingin mencuri kain kafanku bukan? Ya, jawab pencuri. Sekarang, bawalah kain kafanku ini dan katakan kepada orang kampung suruh mereka mengirimkanku pakaian kemari. Pesan Abdullah. Dan benar, setelah kembali, Abdullah bin Umar ini menyusun tafsir Anwarud Tanzil wa Asrarud Ta'wil yang terkenal dengan tafsir Al-Baytawi. Habib Muhdar menyimpulkan dengan adanya kisah tersebut, bahwa siapapun dalam memutuskan perkara harus ada kalimat wawahu aklam. Manusia hanya memutuskan yang tampak lahir saja, sedangkan hakikatnya hanya Allah yang maha tahu. Terakhir, Dai dari Yaman ini berpesan supaya tidak terlalu terburu-buru dalam mengurus jenazah. Cepat itu perlu, tapi jangan terlalu. Ciri-ciri orang mati setidaknya ada tiga hal. Di antaranya, hidung yang sudah melenceng seperti meleleh ke samping, telapak kaki yang sudah tidak tegak ke atas, dan mulut yang berbau pusu.